Halo guys, ketemu lagi sama aku, Fanny Naftalina Nah teman-teman, kali ini Fanny lagi berada di Kabupaten Garut Nah ceritanya, tadi abis pulang ngator, aku langsung meluncur ke Kabupaten Garut Dan baru banget sampai di hotel Karena besok pagi, aku harus nge-MC di sini Nah malam ini, aku punya waktu luang untuk sharing ke kalian Tentang contoh pembukaan Yang biasa Fanny lakukan saat membuahkan acara yang ada sentuhan religinya Ini aku agak berbeda guys dibandingkan membawakan acara-acara yang lain Perbedaannya apa aja? Cek aja di video berikut ini Teman-teman, sebelum lanjut ke videonya Aku pengen kalian cek dulu tombol subscribe-nya sudah berwarna bau-bau atau belum Kalau belum, klik dulu tombol subscribe orang merah sampai warnanya berubah Di sebelah juga ada tombol lonceng Itu penting banget loh guys, bunyiin loncengnya Supaya gak sempi dan krik-krik Terima kasih Nah teman-teman, ketika Fanny membawakan acara yang ada sentuhan religinya Seperti halnya pengajian, akad nikah, dan lain sebagainya Fanny selalu menggunakan masker pembukaan yang sedikit berbeda Urutan yang biasa Fanny gunakan adalah Yang pertama, Fanny selalu mengucapkan basmala terlebih dahulu Kemudian dilanjutkan salam Selanjutnya, Fanny sampaikan doa ibtita Dilanjutkan dengan membajatkan puji syukur kepada Allah SWT Lalu berikutnya adalah Menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW Urutan berikutnya adalah Fanny menyampaikan ucawan selamat datang Sebagai apresiasi atas kehadiran pamuda Nah kemudian, Fanny juga akan memperkenalkan diri Dan menyampaikan kepada audiens bahwa Fanny ini adalah MC selama acara itu berlangsung Nah selanjutnya, baru Fanny akan membuka dengan doa pembuka Yaitu doa basmala Seperti itu guys Nah, ada satu bagian ini yang paling mendasar membedakan Fanny ng MC event religi dan juga yang lain adalah Di bagian doa ibtita Ini sering banget ditanyain oleh para subscriber aku loh guys Mbak Fan, ini tuh doa apa sih sebenarnya? Dan fungsinya buat apa? Gitu Oke, aku akan sampaikan guys Fungsi doa ibtita menurut pengetahuan aku Jadi doa ini sebetulnya adalah Doa untuk memohon ampunan kepada Allah SWT Mendekatkan diri kepadanya Dan juga membukakan pintu langit Begitu guys Jadi menurut aku ini sangat cocok Untuk digunakan saat kita membawakan acara yang ada sentuhan religinya Nah, teman-teman Aku dapet naskah doa ibtita ini Dari Bapak G.I. Haji Mustanir Namun Tilan saat itu Sudah lama banget ya guys Dan kalau kalian pernah perhatikan Aku pernah share di video ini Contoh MC Akad Nika Nah, doa ibtita yang aku bacakan itu Lumayan panjang gitu ya Nah, karena saat ini aku sudah mulai share di Youtube Dan aku merasa aku tidak info dalam bahasa Arab gitu ya Tidak terlalu pasi Maka, doa ibtita ini Aku diskusikan dengan sahabat kecil aku Namanya Mbak Nurul Nah, Mbak Nurul ini Halpizah 30 juz Dan kemampuan bahasa Arabnya itu Jauh lebih baik dari aku Nah, didapat kesimpulan Yang pertama Dari naskah atau skrip doa ibtita ini Kata sahabat kecil aku Itu sudah pas Tidak terlalu panjang Dan tidak terlalu pendek guys Jadi sudah cukup Gitu Yang kedua Dari cara membacanya Nah, Mbak Nurul Mengkoreksi beberapa Dari cara membaca aku ini Ada bagian yang kurang mendengung lama guys Dan juga ada beberapa bagian Yang aku membacanya kurang panjang sedikit Jadi kan ada panjang yang harus membutuhkan beberapa harokat gitu ya Nah, aku tuh dikoreksi beberapa Oke, di video ini Aku akan contohkan Bagaimana cara membaca doa ibtita yang tepat Oke guys, simak ya Oke, aku mulai dari Basmala dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min syururi ankhushina Wa min sayyati a'malina Mayyahdillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli fasalli wa sallimu ala Hadha nabiyil qarim Nabina muhammadin Wa ala ahlihi wa sahbihi ajmalin al-mabad Bapak dan Ibu sekalian Dalam mengawali kegiatan ini Marilah terlebih dahulu Kita panjatkan puji syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa Yang tentunya berkat karunia Rahmat dan kasih sayangnya Kita sekalian dapat berkumpul bersama Bertatap muka Bertemu pandang Dalam acara pengajian rutin Keluarga besar Bapak Rahmat Arifin Salam dan salam Senantiasa kita sampaikan Kepada Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wa salam Beserta para keluarganya Sahabatnya Pengikutnya Dan semoga kita sekalian Sebagai umatnya Akan mendapatkan syafaatnya Di hari akhir nanti Amin Kami ucapkan selamat datang Kepada seluruh keluarga besar Yang hadir pada pagi hari ini Terima kasih atas kedatangannya Dan perkenankan Saya Fanny Naftalena Yang akan memandu Selama kegiatan ini berlangsung Dan dalam mengawali kebersamaan kita Pada pagi hari ini Kita akan membuka dengan membaca doa Yaitu Basmala Dengan harapan Semoga acara demi acara Akan dapat berjalan dengan lancar Bismillahirrohmanirrohim Nah begitu guys Kurang lebih ya Kalian bisa combine Cek-cek aja Di video-video yang pernah aku posting Skripnya bisa kalian kombinasikan Sehingga Menurut kalian agak Sedikit berbeda Jadinya ya Nah Seperti itu teman-teman Cara membaca doa iftitah Yang sudah Tepat Menurut aku Karena ini hasil discuss Dengan orang yang menurut aku Dia informasi Dalam berbahasa Arab Bahkan sudah hafal 30 juice Semoga Apa yang aku share ini membantu Dan kalian bisa gunakan Saat kalian Ngemsi di berbagai acara Yang ada Sentuhan religinya Sampai ketemu Di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax